Intro Hai guys, kembali lagi di channel aku Nah, kali ini aku kepengen apa namanya Ya, cerita-cerita aja ya mengenai Starbucks ini Karena barusan ini aku kan ke Starbucks ya Tiba-tiba aku tuh ingat sama si Lala Lisa guys Ingat kan si Lala Lisa itu yang viral di videonya dia itu Yang ngatain-ngatain apa Kalau mantan TKW itu gak level sama dia Padahal dia sendiri kan TKW ya gak sih Saya juga mantan TKW Hongkong lembak Jangan salah Cuma nasib saya membawaku disini Sekarang aku udah di Inggris Dan aku menikah sama orang Inggris Punya anak juga ya Punya anak sama orang Inggris Dan tinggal di Inggris Ya, kadang sih pulang Indonesia juga Aku cuma mau cerita guys Ini kan tadi apa namanya Aku abis ini kan Abis di Starbucks tadi itu kan Nah, aku kok jadi trauma nih guys Keingetan sama si Lala Lisa guys Padahal aku tuh orangnya gak ini ya Maksudnya gak begitu apa Peduli sama omongan orang ya Tapi karena kayaknya aku ngeliatin videonya gitu Lama-lama aku neng deh guys Karena ternyata itu ya namanya ya kan Apa namanya Kayaknya menghina banget Sedangkan saya juga kan mantan TKW guys Jadi rasanya aku jadi Apa namanya Tergugah gitu loh Ya Allah Masa gara-gara Apa Starbucks ya guys Aku jadi inget Aku mau pamer Starbucksku dulu juga guys Aku sih sebenarnya gak pamer-pamer Ini Starbucks aku guys Dan harganya itu cuman Apa Gak tau berapa sih tadi Aku gak begitu ngeliat harganya Tapi itu gak mahal guys Aku tadi beli 2 kopi aja Kayaknya 6 pound itu 6 pound ya paling cuma berapa sih guys Cuman 120 120 ribu rupiah itu guys Segitunya Apa Bisa Apa namanya Kok bisa gara-gara Starbucks gitu Ngata-ngatain Orang-orang Mantan Apa namanya Orang-orang TKW kok Gak mampu beli Ya kalau Bukan yang orang Gak mampu beli Ya gak kan Kan orang juga Kan apa Tujuannya Kayak aku sendiri Kalau sebagai TKW dulu ya Dulunya ya Sebenarnya kan Cita-cita kita ke Hongkong Mau ngapain ya Gak guys Kita kan cari duit Mau pro-pro Apa Ngabisin duit Di negara orang ya Gak guys Jadi sebenarnya Walaupun Apa namanya Kita Punya duit pun ya Kalaupun Yang gak beli Starbucks ya kan Bukan berarti Gak punya duit Ya kan Gak cuma Si Lala Lisa doang Yang beli Starbucks Nah sedangkan Starbucks itu kan Gak mahal Aslinya Dan aku juga Aku kan Melihat juga itu Videonya Si Lala Lisa itu kan Dia itu Yang keduanya kan Ada Cewek Indonesia Juga gitu kan Yang ngejar-ngejar dia Terus nanyain Ternyata Dia itu orangnya Lala Lisa Pas lagi Sama cowoknya Bule ya Cowoknya Bule Lah ya Saya sih bukan Saya sih gak Maksudnya Saya juga akan Punya suami Bule ya Gak masalah sih Punya Bule Tapi ya Jangan Yang menghinanya itu Kayaknya sih Saya yang Gak begitu suka Ya Kayaknya aku jadi trauma Gitu aja Kayaknya Iya banget gitu Sedangkan aku Mantan TKW juga Gak kayak gitu Terus aku juga Jadi TKW itu Lumayan lama Aku Dari Tahun 2000 Berapa ya Tahun 2006 Kalau gak salah Atau 2007 Kayaknya Aku mulai Jadi TKW Tahun 2007 itu Januari Jadi Awal banget gitu ya Kerja itu Sampai Kayaknya di Hongkong Aku Memang tidak lama guys Tapi Apa Aku Kerjanya di Macau Jadi agak Lebih Kan deket ya guys Tapi aku pernah juga Jadi Mantan TKW ya Di Hongkong itu Juga Aku gak Gak pernah Kempapa ya kan Kempapa ya kan Kalau orang Hongkong bilang Ya aku cuma Ngeshare Sama kalian aja sih guys Aku jadinya kan Sedih loh Apa namanya Gara-gara Starbuck Sampai Segitunya Menghina orang Udah dulu ya guys Suamiku udah datang Jadi Selam damai Dari Inggris Bye Sub indo by broth3rmax